Halo Sobat Kiasabin, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan inspirasi desain interior dan eksterior rumah Anda. Kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru yang menginspirasi lainnya. Mendekorasi kamar tidur anak perempuan memang bukan hal yang mudah, pasalnya bunda harus mampu memadukan beberapa elemen ruangan seperti warna, corak, tekstur, furniture, dan hiasan, sehingga dapat menciptakan dekorasi kamar tidur yang cantik. Seluruh elemen tersebut wajib dikombinasikan dengan selaras untuk memberi suasana yang nyaman pada kamar tidur anak perempuan tercinta. Meski tidur sendiri terkadang masih menjadi momo yang cukup menakutkan bagi sebagian besar anak-anak, tetapi kita dapat menciptakan suasana nyaman, aman, dan menyenangkan dalam mendekorasi kamar tidur anak perempuan Anda. Tidak hanya untuk rumah mewah, tidak menutup kemungkinan Anda membuat kamar tidur anak perempuan di dalam denah rumah minimalis Anda. Dalam mendesain untuk kamar tidur anak perempuan, sebenarnya tidak sulit. Untuk kebutuhan orang tua yang sedang mencari inspirasi kamar, anak perempuan yang tepat dengan berbagai tema kamar yang menyenangkan, Gria Sabin punya puluhan ide dekorasi kamar tidur anak perempuan yang boleh benda tiru. Menerapkan warna cerah dan ceria seperti biru, pink, hijau dapat menjadi pilihan warna wajib untuk desain kamar tidur anak perempuan. Tentunya, warna tersebut akan dapat memberi sentuhan feminin pada dekorasi ruangan sehingga selalu menjadi pilihan utama. Bunda tidak perlu selalu menggunakan warna-warna cerah sebagai warna utama. Mengaplikasikannya pada beberapa elemen ruangan juga dapat mempercantik dekorasi kamar dengan tampilan yang lebih sederhana. Jika bunda menyukai dekorasi kamar dengan nuansa modern, bunda dapat menggunakan warna-warna netral seperti abu dan putih sebagai warna utama. Aplikasikan warna tersebut pada dinding dan beri sentuhan warna cerah yang cantik. Bunda dapat menggunakan hiasan dekorasi yang lucu dan mengemaskan untuk melengkapi dekorasi ruangan. Boneka-boneka, hiasan dinding, atau lampu-lampu kamar yang unik dengan desain yang feminin akan mempercantik dekorasi kamar buah hati Anda. Tema atau karakter ruang yang menyenangkan Menciptakan nuansa tertentu seperti desain tematik dapat menjadi langkah awal ketika mendesain kamar yang nyaman bagi anak. Tetaui dulu minat dan selera anak, sehingga kamarnya dapat menjadi zona nyaman saat ia beristirahat maupun belajar dan bermain. Inspirasi desain kamar anak bisa dilihat dari kehidupan anak sehari-hari. Karakter ruangan bisa didapat dari tema yang disukai oleh anaknya dan diterapkan dengan maksimal misalnya nuansa pantai. Selain itu, bisa juga menghadirkan grafis binatang kesukaan anak Anda, misalnya desain headboard berbentuk kucing. Cermati juga, adakah karakter dari film yang sedang ia sukai, disarankan aplikasikan di satu area saja atau jangan terlalu banyak karena sewaktu-waktu mereka akan bosan atau beralih selera. Desain tempat tidur ganda untuk jangka panjang Selain sebagai tempat beristirahat, desain kamar tidur anak dengan tambahan kasur juga dapat digunakan untuk nani atau teman anak saat menginap di sana. Desain tempat tidur bagi kakak beradik bisa disiasati dengan sistem bertingkat atau loft. Pastikan ranjang railing yang kuat agar anak tidak terjatuh. Juga perlu diperhatikan untuk pemilihan warna tempat tidur sesuai dengan selera kakak dan adik ya bun. Solusi kamar tidur yang kecil Penggunaan furniture dalam kamar tidur yang sempit harus diperhatikan. Kalau bisa menggunakan furniture yang multi guna agar dapat menghemat ruang. Salah satunya yaitu menggunakan meja tulis dan tempat tidur dalam ruangan memanjang yang sempit agar maksimal. Tempat tidurnya dinamis, sementara tempat tidurnya rendah, meja tulisnya lebih tinggi tanpa harus memindahkan buku-buku dan obyek-obyek lengkap. Furniture yang bisa dilipat atau disembunyikan merupakan solusi terbaik untuk ruang kecil. Pencahayaan yang baik dan sehat Apapun ruangannya, pencahayaan yang baik dengan lampu atau sinar matahari itu sangatlah penting apalagi untuk kamar tidur anak perempuan. Untuk kamar tidur anak sebaiknya memilih jenis lampu yang dapat menyinari semua sudut ruangan. Selain itu, hadirkan lampu tidur dengan warna yang lebih redut untuk menemani buah hati tidur. Lampu tidur penting untuk mata dan syaraf anak agar dapat beristirahat dengan baik selama ia tidur. Pilih lampu tidur dengan bentuk yang mengemaskan seperti awan, bunga, bintang, atau hati. Selain sebagai penerangan, cahaya matahari yang menyehatkan mampu membantu membunuh kuman-kuman dan bakteri dalam kamar. Disarankan untuk tidak meletakkan tempat tidur terlalu dekat dengan jendela, karena area itu akan memiliki suhu yang lebih panas. Dihawatirkan akan membuat anak merasa gerah dan tidak nyaman tidur. Dekorasi kamar tidur yang edukatif Menghias kamar tidur anak perempuan atau ruang main anak dapat dikatakan susah-susah gampang. Seringkali terjadi yaitu di lima antara. Menghias kamar si kecil ini dengan selera mereka yang lekas berubah seiring bertambahnya usia. Salah satu tips mendekorasi kamar anak adalah dengan mengisinya dengan hal-hal edukatif. Mengapa? Karena dekorasi kamar anak yang sekedar cantik dan lucu biasanya tak tahan lama. Sementara itu dengan pernak-pernik yang bersifat edukatif, keberadaannya akan lebih lama serta dapat membantu anak-anak kita dalam belajar. Mendekorasi kamar tidur anak perempuan memang bukan hal yang mudah. Pasalnya bunda harus mampu memadukan beberapa elemen ruangan seperti warna, corak, tekstur, furniture, dan hiasan. Sehingga dapat menciptakan dekorasi kamar tidur yang cantik. Seluruh elemen tersebut wajib dikombinasikan dengan selaras untuk memberi suasana yang nyaman pada kamar tidur anak perempuan tercinta. Meski tidur sendiri terkadang masih menjadi momo yang cukup menakutkan bagi sebagian besar anak-anak. Tetapi kita dapat menciptakan suasana nyaman, aman, dan menyenangkan dalam mendekorasi kamar tidur anak perempuan Anda. Tidak hanya untuk rumah mewah, tidak menutup kemungkinan Anda membuat kamar tidur anak perempuan di dalam dinah rumah minimalis Anda. Dalam mendesain untuk kamar tidur anak perempuan, sebenarnya tidak sulit. Untuk kebutuhan orang tua yang sedang mencari inspirasi kamar, anak perempuan yang tepat dengan berbagai tema kamar yang menyenangkan, Gria Sabin punya puluhan ide dekorasi kamar tidur anak perempuan yang boleh benda tiru. Menerapkan warna cerah dan ceria seperti biru, pink, hijau dapat menjadi pilihan warna wajib untuk desain kamar tidur anak perempuan. Tentunya warna tersebut akan dapat memberi sentuhan feminim pada dekorasi ruangan sehingga selalu menjadi pilihan utama. Bunda tidak perlu selalu menggunakan warna-warna cerah sebagai warna utama. Mengaplikasikannya pada beberapa elemen ruangan juga dapat mempercantik dekorasi kamar dengan tampilan yang lebih sederhana. Jika bunda menyukai dekorasi kamar dengan nuansa modern, bunda dapat menggunakan warna-warna netral seperti abu dan putih sebagai warna utama. Aplikasikan warna tersebut pada dinding dan beri sentuhan warna cerah yang cantik. Bunda dapat menggunakan hiasan dekorasi yang lucu dan mengemaskan untuk melengkapi dekorasi ruangan. Boneka-boneka, hiasan dinding, atau lampu-lampu kamar yang unik dengan desain yang feminim akan mempercantik dekorasi kamar buah hati Anda. Tema atau karakter ruang yang menyenangkan Menciptakan wansa tertentu seperti desain tematik dapat menjadi langkah awal ketika mendesain kamar yang nyaman bagi anak. Ketaui dulu minat dan selera anak, sehingga kamarnya dapat menjadi zona nyaman saat ia beristirahat maupun belajar dan bermain. Inspirasi desain kamar anak bisa dilihat dari kehidupan anak sehari-hari. Karakter ruangan bisa didapat dari tema yang disukai oleh anaknya dan diterapkan dengan maksimal misalnya luansa pantai. Selain itu, bisa juga menghadirkan grafis binatang kesukaan anak Anda, misalnya desain headboard berbentuk ucing. Cermati juga, adakah karakter dari film yang sedang ia sukai? Disarankan, aplikasikan di satu area saja atau jangan terlalu banyak, karena sewaktu-waktu mereka akan bosan atau beralih selera. Desain tempat tidur ganda untuk jangka panjang Selain sebagai tempat beristirahat, desain kamar tidur anak dengan tambahan kasur juga dapat digunakan untuk nenek atau teman anak saat menginap di sana. Desain tempat tidur bagi kakak beradik bisa disiasati dengan sistem bertingkat atau loft. Pastikan ranjang railing yang kuat agar anak tidak terjatuh. Juga perlu diperhatikan untuk pemilihan warna tempat tidur sesuai dengan selera kakak dan adik ya pun. Solusi kamar tidur yang kecil Penggunaan furniture dalam kamar tidur yang sempit harus diperhatikan. Kalau bisa menggunakan furniture yang multi guna agar dapat menghemat ruang. Salah satunya yaitu menggunakan meja tulis dan tempat tidur dalam ruangan memanjang yang sempit agar maksimal. Tempat tidurnya dinamis, sementara tempat tidurnya rendah, meja tulisnya lebih tinggi tanpa harus memindahkan buku-buku dan obyek-obyek lengkap. Furniture yang bisa dilipat atau disembunyikan merupakan solusi terbaik untuk ruang kecil. Pencahayaan yang baik dan sehat Apapun ruangannya, pencahayaan yang baik dengan lampu atau sinar matahari itu sangatlah penting, apalagi untuk kamar tidur anak perempuan. Untuk kamar tidur anak sebaiknya, memilih jenis lampu yang dapat menyinari semua sudut ruangan. Selain itu, hadirkan lampu tidur dengan warna yang lebih redup untuk menemani buah hati tidur. Lampu tidur penting untuk mata dan syaraf anak agar dapat beristirahat dengan baik selama ia tidur. Pilih lampu tidur dengan bentuk yang mengemaskan, seperti awan, bunga, bintang, atau hati. Selain sebagai penerangan, cahaya matahari yang menyehatkan, mampu membantu membunuh kuman-kuman dan bakteri dalam kamar. Disarankan untuk tidak meletakkan tempat tidur terlalu dekat dengan jendela, karena area itu akan memiliki suhu yang lebih panas. Dikhawatirkan akan membuat anak merasa gerah dan tidak nyaman tidur. Dekorasi kamar tidur yang edukatif Menghias kamar tidur anak perempuan atau ruang main anak dapat dikatakan susah-susah gampang. Seringkali terjadi yaitu di lima antara. Menghias kamar si kecil ini dengan selera mereka yang lekas berubah seiring bertambahnya usia. Salah satu tips mendekorasi kamar anak adalah dengan mengisinya dengan hal-hal edukatif. Mengapa? Karena dekorasi kamar anak yang sekedar cantik dan lucu biasanya tak tahan lama. Sementara itu, dengan pernak-pernik yang bersifat edukatif, keberadaannya akan lebih lama serta dapat membantu anak-anak kita dalam belajar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.